Intro Jadi saya sendiri mengalami itu Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Bitar Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya Itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut Dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah Kami mendengar itu Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat Yang taat pada konstitusi maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum Saat itu yang saya dapat informasinya ini bisa di cross check Saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang kuasa di hadapan rakyat Indonesia Bahwa itu memang ada Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke BDI Perjuangan Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai role of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti Terima kasih telah menonton